Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Yudi Pramuko tukang donat dari parung youtuber terjuah di semesta meskipun saya tukang donat saya mau ngomong soal ini mahkamah konstitusi tentang presidensial threshold hidup tidak seperti yang kita inginkan, hidup tidak seperti yang kita rencanakan tapi hidup seperti yang kita jalani aja, jangan bingung bingung hadapi hidup ini ada orang-orang pada bingung gimana menggugurkan aturan undang-undang pemilihan presiden yang 20% nyapres itu harus didukung 20% suara, nah ini kan banyak orang yang gak bisa nyapres, karena jalannya harus punya dukungan 20% suara, nah akal-akalan katanya akal-akalan oligarki aja kerjasama dengan ini apa muasa dengan pemilik-pemilik modal makanya kalau civil society apa sih civil society ya orang-orang yang di luar kekuasaan itu kira-kira begitu ya itu ingin termasuk Rocky Guru itulah yang gak jadi ya yang pengen itu diubah dikugurkan karena 20% suara itu menghalangi ini menghina demokrasi gitu kata dia jadi kalau orang yang masih pro 20% itu berarti dia menghina dirinya sendiri itu kata Rocky Gerung nah ini ada berita dari detik news yang kita baca ya mahkamah konstitusi buka kemungkinan ubah presiden threshold jadi 0% yang nulis siapa sih Andi Saputra detik news Senin 17 Januari 2022 Andi Saputra wartawannya yang nulis 15 jam 15 12 web web wah gambarnya mahkamah konstitusi gedungnya megah tapi ada kepala yang siapa itu nongol di bawah tangga Jakarta mahkamah konstitusi atau MK membuka kemungkinan mengubah presidencial threshold atau ambang batas presiden dari 20% menjadi 0% namun nah ini syaratnya gak mudah ya itu pemohon harus bisa meyakinkan MK dari dulu sudah ditolak Presiden Ramli ngajukan itu ditolak sama MK terus Refili Harun sama Rizal Ramli ditolak nah kalau sekelas Refili Harun sama Rizal Ramli ditolak terus bagaimana yang lainnya hal itu disampaikan MK saat sidang judicial review pasal 222 undang-undang pemilu dengan pemohon tiga anggota DPR DPD yaitu Tamsil Linrung saya pernah lihat orang ini di Dewan Dakwah Gramat Raya 45 dulu Tamsil Linrung dulu dia dari PKS ya Partai Kejahteraan Indonesia PKS Partai Keadilan Sejahtera sekarang dia di DPD Dewan Perwakilan Daerah yaitu Tamsil Linrung terus kedua Edwin Pratama Putra dan Fahira Idris ini orang-orang terkenal ini Hakim Konstitusi Manatan si si Tumpul apa si Tumpul ini salah nulis si Tumpul merupakan membenarkan sudah ada 15 permohonan serupa yang semua permohonannya tidak membuahkan hasil namun Manahan meminta Tamsil Linrung membuat tabel dari putusan-putusan yang pernah diputus MK OD minta Tamsil untuk bikin tabel apa saja yang sudah pernah diputuskan MK mungkin maksudnya supaya tidak mengajukan persoalan yang sama ya tapi kata siapa siapa itu yang orang pinter itu Ahli Hukum Tata Negara itu Refli Harun dia bilang bukan 15 permohonan itu ada 22 katanya ya nggak terserah mau berapa dari tabel itu nanti dapat diuraikan permohonan itu dapat diajukan kembali nanti apakah memiliki alasan konstitusionalitas yang baru atau alasan yang sebelumnya belum pernah dikemukakan bila mana ada perbedaan itu dan ini menjadi dianggap yang oleh mahkamah dipertimbangkan untuk bergeser dari pendapatnya semula kata Manahan si Tumpul tuh kan namanya bukan si Tumpul kan ini nulisnya Pia itu si si Andi Saputra editornya juga yang tercermat nih nama pertama Manatan si Tumpul yang kedua Manahan si Tumpul coba nama orang diubah-ubah hehehe jadi kalau jadi wartawan tuh soal nama itu harus eja yang akurat seperti nama kita kalau ditulis salah kan gak enak sama orang lain itu siapa nih wartawannya datang ke Parung ya Andi Saputra hehehe ya gak usah datang ke Parung nanti harus nyiapin kue sama makan siang gak punya duit saya hehehe maksudnya harus cermat nama itu ejaannya kalau kita wawancara sama orang itu Pak Bapak ejaan namanya apa Pak misalnya Junaidi pakai D J apa pakai J dia bilang J-U N-A N-A E apa N-A-E Junaidi apa Junaidi D-Nya D-I apa D-Y Agreg harus dikitu harus diajak jangan berdasarkan pendengaran nah itu kalau pendengaran jadi salah manahan si tumbuh sama manatan si tombol coba kata manahan si tumbuh sama posen ketawa masuk loh ketawa dalam hidang MK yang disiarkan lewat channel Youtube Senin 17 Januari 2022 dalam 15 keputusan MK yang sudah diputus ada yang sudah ditolak berarti secara tidak langsung manahan menegaskan ya MK sudah menyatakan materi judicial review atau tentang presidential threshold 20% sudah konstitusional berarti sudah gak bisa diubah lagi ya ah bisa diubah yang gak boleh diubah itu cuma Quran kok sama hadis-hadis Rasulullah kalau sekarang D cek 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 kalau sekarang ini dalam permohonan ini tidak ada alasan baru dan itu harus dipertimbangkan oleh majlis bisa saja mungkin ada perubahan dalam pendirian daripada mahkamah ucap menahan si tombul memberikan harapan ya hal senarnya disampaikan Wakil Ketua MK Aswanto Hakim Konstitusi Aswanto meminta pemohon bisa meyakinkan 9 Hakim Konstitusi bila perorangan juga punya legal standing untuk mengugat pasal 222 Undang-Undang Pemilu aku gak ngerti pasal-pasal ini aku ngertinya jualan cilok sama es kelapa sekarang mau jualan es cilok sama itu es cilok berapa seribu ya sama itu jualan apa deh apa deh yang kemarin itu udah 2 ribu dimsam 2 ribu aku belum pakai aki aku masih 27 tahun di dalam dimana dalam putusan-putusan sebelumnya MK mengatakan yang bisa menjadi penguji materi presidential threshold adalah parpol kalau begitu perorangan gak bisa dong mahkamah bisa saja melakukan koreksi terhadap putusannya kalau mahkamah yakin bahwa memang ada dasar-dasar yang kuat yang bisa menjadi dasar bergeser bergeser soal legal standing tadi saran saya bisa dielaborasi lagi soal legal standing ini bahwa mestinya perseorangan bisa diberikan legal standing ini yang kelihatannya belum nampak kata aswanto apa sih legal standing orang ngerti ngerti ya kamu legal standing kamu kan orang kuliah aku yang gak ngerti bahasanya orang-orang pinter di negeri ini bahasa gak jelas legal standing kalau tempat itu saya ngerti tempat untuk masang apa payung di gerobat itu loh supaya dia kukuh supaya bisa standing berdiri secara legal legal pak iya resmi standing dasar dasar standing itu berdiri berdiri yang resmi dasar hukum lah dasar hukum iya oh gitu kan legal bukan anak saya legal standing itu dasar hukum ya wes mboh ya tadi tanya rafli harun ya jangan nanya saya atau rakyat gerung tuh ini gak ini legal standing gak ngerti kita tuan cilok tukang basreng tidak hanya parpol saja yang punya legal standing mestinya seluruh masyarakat yang mempunyai hak pilih juga punya legal standing dalam kaitannya dengan presidential threshold nah ini bener dia omongan sekarang halaman kedua halaman kedua berikut daftar pemohon serupa ya ini ada pemohon yang sudah mengajukan ini ya supaya ambang batasnya pros itu dari 20% jadi gak ada gitu jadi 0% supaya kelihatan intelek jadi 0% padahal sebenarnya dihapusin gitu dihapuskan apa namanya aturan itu satu Ferry Jokol Yuliantono masuk aku lagi rekaman re waketung Partai Gerinda ini menggugat presiden threshold dari 20% murah enak suara murah enak luah yan iya bagus juga merendah aja dengan Bapak emang gitu Pak Yulia dari 20% menjadi 0% dengan alasan aturan itu dinilai menguntungkan dan menyuburkan oligarki Yuliantono apa Yuliantono ini Ferry ini orang partai waktu ditanya apakah suara dia itu mengwakil partai atau gimana kata si Muzani itu Sekjen Gerindra yang dulu bekas wartawan Amanah yang kantornya di depan kantor saya kan saya dulu lihat di ini apa namanya di jalan itu loh terus itu di dekat kera matraya itu loh kantornya ada di depan-depan saya di apa LPPTKA DKI lembaga pembinaan dan pengembangan TK Al-Quran wilayah DKI saya di situ si Muzani wartawan Amanah di depan kantornya majalah Amanah di depan kantor saya nah kata Muzani yang sekarang sekjen di Gerindra orang partai itu mewakili pribadi katanya si Ferry itu dua Gatot Nurmantio mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio menggugat syarat ambang batas pencapresan atau yang disebut presidential threshold presidential threshold 20% menjadi 0% ke MK menurut Gatot dalam ilmu hukum secara teoretik dikenal prinsip law changed by reasons law by reasons artinya apa hukum berubah karena reasons karena argumentasi atau karena alasannya dalam tradisi Fikih juga dikenal prinsip yang sama yaitu Fikih berubah jika ilatnya atau alasan hukumnya berubah Gatot Nurmantio keren nih pakai kaida usulia kalau gak salah al-hukmu ya duru ma'illah ya hukum itu berubah karena ilatnya karena ilat itu bukan ilat lidah bahasa jawa tapi ilat itu karena alasannya karena apa sebabnya yang berubah ya Gatot Nurmantio pakai ini keren juga kedua tiga dua anggota DPD ngapain ngapain mau kemana oh kursus apa ngajarin kursus oh yang kamu ngajarin kursus tufel itu ya banyak duit dong jangan lupa pagi-pagi ya gue bapak mulai berapa seminggu berapa kali dua dua kali berapa orang atuh alhamdulillah dari pahri sembilan bulan sekarang ngajarin kursus bahasa inggris guru di nerungutakin masyidu SMP dan sekarang ngajarin satu orang yang mau belajar tufel dua kedua oh oh iya dua anggota DPD yaitu Faru Rozi asal Aceh dan Bustamir Zainuddin asal Lampung mengugat ke MK pekan lalu soal presidential threshold agar menjadi 0% Faru Rozi meminta doa dukungan kepada seluruh ya kepada seluruh apa itu masyarakat Indonesia agar demokrasi Indonesia dapat ditegakkan kedua kita doakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga tergugah hati hakim MK memperhatikan dan memutuskan seadil-adilnya dalam rangka yang terbaik terhadap demokrasi Indonesia dan kita harapkan 0% jawaban terhadap masa depan Indonesia salam presidential threshold 0% tegas Faru Faru Rozi ini bukan Faru Rozi yang menteri agama yang bekas menteri agama ya terus yang mengajukan bugatan ke MK itu ada 27 warga Indonesia di luar negeri sebanyak 27 warga negara Indonesia di luar negeri dari berbagai penjuru dunia juga mengugat PT PT itu maksudnya presidential threshold ambang batasnya minimal untuk nyapas itu kan harus didukung 20% nah itu yang harus dihilangkan gitu karena menutup kader-kader terbaik bangsa ini untuk mencalonkan diri jadi presiden itu maksudnya semoga teman-teman saya padahal tukang tukang milor tukang basreng itu tukang es cendol dan lain-lain tukang donat yang suka nonton yang di kampung jati itu loh cokgu yur ya ini segera saya ini saya kan berdagang jadi saya bukan orang intelektual yang 27 itu siapa 1 Tata Kesantra tinggal di New York Amerika Serikat 2 Ida Irmayani tinggal di New York Amerika 3 Sri Mulyanti Masri di New Jersey Amerika 4 Seville Bakhtiar tinggal di Penis 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 Silvania disambung bukan Penis tapi Penis Silvania Amerika Penis 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 Silvania 5 maaf ya saya agak kampungan jangan marah gitu ya langsung disekat 5 4 Ma'anwar tinggal di New Jersey Amerika kenapa kita ke New Jersey 6 Chris Sisko Komari ini orang-orang luar negeri yang di orang-orang diaspora Indonesia orang orang WNI yang di luar negeri yang punya forum tanah air itu kan semacam kalau kata dia kegurung forum tanah air itu semacam tempat pengolahan pikiran untuk untuk apa untuk perbaikan demokrasi Indonesia yang lebih baik bagus juga itu ada forum dan dia perhatian sama Indonesia soal presidential threshold menggugat dari luar negeri 7 oh Chris 6 Chris Sisko Komari tinggal di California Amerika Serikat lucu 7 Krishna Yuda Krishna Yuda tinggal di Washington Amerika 8 Annie Garniasi Kusnadi di San Jose California 9 Novi Carlina tinggal di Redwood City California 10 Nurul Islah tinggal di Everett Washington 11 Faisal Amini tinggal di Botil Amerika Washington 12 Muhammad Maudi Alfie tinggal di Bon Jerman 13 Marlina Buckingham tinggal di West Success United Kingdom Inggris ya banyak ini 14 sabar ya tak bacain supaya orang-orang yang punya nama ini seneng saya bacain dan juga sekaligus untuk dokumentasi di pesantren Jolali 14 Deddy Heider Sungkar tinggal di Amsterdam Belanda enggak ada Pak Najib di sini teman saya di Belanda Pak Najib adiknya itu yang orang PKS yang di DPR Pusat Pak Siaputu yang gemuk itu nah apa lagi 5 Deddy Heider Sungkar tinggal di Amsterdam Belanda 15 Rahmatiyah tinggal di Paris Perancis bunitanya enggak ada teman saya Paris dia tinggal kemudian Mutia Sofine Fisher tinggal di Swiss di Swiss Ibu Anita di Swiss gimana bu kabarnya kabar IPY kapan pulang ke Indonesia ke Lampung yang Ibu Anita di Paris kapan pulang ke Kediri apa enggak rindu sama Kediri apa enggak rindu sama Lampung apa enggak rindu sama kampung halaman yang yang begitulah ya ya negeri baik buruknya negeri kita kita urus ya ini ada yang urus dari luar negeri kemudian 17 Karina Ratna Kanya tinggal di Singapur 18 Winda Oktia Oktaviana tinggal di Lin Kuo Taiwan 19 Tunjia di Kowlon Hong Kong 10 Mujih Hasanah Hong Kong 21 Agustri Wayanto Horokimai Jepang 22 Budhisatya Pramudia Beckenham Australia 23 Yumiko Sakarosa tinggal di Gosnelis Australia 24 Ratih Ratna Purnami tinggal di Langford Australia 25 Fatma Langgogeni tinggal di New South Wales Australia 26 Edwin Syafdinal Syafrir tinggal di Al-Khor apa Al-Khor apa Al-Khor Qatar 27 Agri Sumara tinggal di Al-Khor Al-Khor apa Al-Khor Qatar Terus yang Hah Makanya ini artusannya KHOR Nama K OHR Ini wartawannya yang jelas penulisnya Hocok Ganti-ganti Hohir mestinya ya Qatar Terus yang menggugat yang lima partai umat yang tokohnya pendirinya Amin Ra'is yang keenam lius sungkarisma nah ini ya itu ya yang apa yang menggugat yang menggugat supaya ambang batas nyapres itu jangan 20% tapi gak usah harus didukung oleh suara 20% tapi 0% ya kan nah sekarang kalau presidencial 0% diyakini gak akan munculkan ratusan nyapres kalau misalnya udah dibuka 0% apakah semua orang bisa nyapres gak juga kata Burhanuddin Muhtadi ambang batas ini ada saya bacakan presidencial threshold 0% diyakini tidak akan munculkan ratusan nyapres ini ditulis sama Andi Saputra ya detik news hari kemis ambang batas pencalonan presiden atau presidencial threshold 20% sedang digugat ke mahkamah konstitusi dengan harapan menjadi 0% presidencial threshold 0% diyakini tidak akan memunculkan ratusan capres ialah siapa yang mau jadi capres gak semua juga tertarik dengan politik kan gampang direktur eksekutif indikator politik Indonesia Burhanuddin muhtadi mengatakan syarat pencalonan presiden sudah diatur dalam undang-undang dasar 45 yaitu diusung oleh partai politik nah syarat pencalonan kemudian dipartisi lagi di undang-undang pemilu yaitu diusung parpol atau gabungan parpol yang memiliki suara 20% pemilu atau 25% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat itu masalahnya yang ada masalah bila aturan main diubah presiden threshold jadi 0% tidak lantas ada ratusan calon presiden tidak sebab konstitusi kita yang bisa mengajukan capres hanya buat partai kata pengamat politik Burhanuddin muhtadi dalam diskusi visi integritas forum Indonesia outlook 2022 ya yang disiarkan secara daring kamis Burhanuddin Burhanuddin muhtadi ini lulusan satu kampus sama saya di Uwin Ciputat eh Cilokanuddin di warung di freezer di Umi di sini di mana di 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 kulkas Uminya kemana di telepon Burhanuddin memprediksi oh ya Burhanuddin Burhanuddin itu ini ya apa anak didiknya Hendro Priono kalau gak salah di sekolah sama Hendro Priono itu yang suka bikin masalah dengan umat islam kalau gak salah ya kalau salah direklarifikasi sama Burhanuddin muhtadi dia lulusan itu loh lulusan itu loh Lulusan Udin Universitas Islam Negeri Jakarta ya lulusan Australia itu ya sekadar udah disiapkan lama sama Hendro Priono kira-kira begitu saya denger selentingan kalau kesalah mohon maaf Pak Mas Burhanuddin dia pinter ini pinter diskusi ya rata-rata anak Uwin kan yang gabung ke ini ya apa impunan mahasiswa islam itu rata-rata jago diskusi pikirannya berkembang saya dulu ikut juga di HMI jadi kelihatan saya jago diskusi enggak saya tekan donat pikirannya saya berkembang juga seperti donat kalau dikasih pernipan berkembang jadi dia mentornya atau kadernya itu kadernya siapa Endro Priono yang punya kasus dulu lampung-lampung talang sari talang sari ratusan-ratusan orang mati yaudah banyak terbuka kenapa sih enggak apa-apa itu catatan sejarah kita ya dan jangan menutup cahaya matahari dengan lima jari tangan lari oriso itulah bangsa kita ya kita hidup ya tidak seperti yang kita rencanakan bangsa kita bergerak tidak seperti direncanakan oleh para pendiri bangsa ini ya kita bangsa kita jatuh bangun ya yang kita harus alami sendiri sebagaimana Bum Karno jatuh di akhir kekuasaannya atau jatuh di akhir kekuasaannya dengan meninggalkan porak-porandanya ekonomi dan politik ya kusdur jatuh gitu ya sekarang ya porak-poranda ini ekonomi dua tahun ya begitulah banyak orang enggak kerja dua tahun ya jangan alasannya pandemi sebelum pandemi juga ekonomi kita karena kata Rizal Ramli sudah nyungsep kayak orang udah lingkung gitu ya itu karena mismanajemen kata Rizal Ramli loh terus datang pandemi terus jadi K.O. itu sekali pukul jangan disalahin pandemi karena mismanajemen banyak utang Burhanuddin memprediksi ada lima calon ya pasangan capres cawapres jika MK atau mahkamah konstitusi menghapus presidential 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 threshold tapi bila dengan aturan tetap seperti sekarang ia memprediksi pilpres maksimal diikuti tiga paslon pasangan calon parpol itu rasional saya ketemu banyak ketua umum parpol mereka ingin menang tidak asal terkenal terus dicapreskan ketua umum tidak laku yang tidak didukung contoh Pak Ical Golkar Partai Besar elektabilitas Pak Ical 7% inginnya pres tapi tidak bisa jawab pres juga tidak itu betapa rasionalnya Partai kasus Pak Ical ujar Burhanuddin lalu siapa yang dilukuhkan dengan adanya presidential result saat ini menurut Burhanuddin adalah rakyat ibaratnya masyarakat ingin makan nasi cianjur tapi yang diberikan nasi bekatul ini menjadi isu dalam dua pemilihan umum terakhir apalagi besok pemilu serentak tiket didasarkan pada pemilu sebelumnya itu menciptakan ketidakadilan konstitusional bahasamu Burhan yaudah ya sekedar itu ya sekedar tambahan ilmu jangan berdagang sekali-sekali lihat youtube saya nambah-nambah ilmu makanya bahasanya bahasa agak kampungan sedikit ya terima kasih sudah 27 menit punya pulsa enggak sih berdagang-berdagang ya punya pulsa aja punya HP jadul untuk ngasih kabar ke anak istrinya di kampung ya oh ita sorry ya maaf lahir batin kurang somban adabnya kurang maaf lahir batin bila hitafiq walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam 0% ngikutin Rogi Guru sama Hersup selamat menikmati 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 Terima kasih.